Hai kembali lagi di channel kreatif ending agi dimana ini saya akan membuat tutorial Bagaimana sih cara ngedit funny momen yang tadi saya putar di sebelumnya di bagian opening Nah jadi kalau kalian lihat di bagian sini seharusnya nah di bagian sininya dia itu ngeluarin efek yaitu Zoom ada keluar meme di bagian lingkaran ini kita akan Zoom nah di bagian sini nah di bagian sini di bagian grog atau di bagian kufranya kita bisa berikan meme buat di video actionnya Nah jadi kita bisa menimpakan gambar di sini gimana sih caranya yaitu kalian siapkan dulu aja kutik yang kalian ingin berikan meme tersebut nah lalu saya akan memotongnya menjadi yang paling penting penting aja di sini lalu di delete nah disini kalian tekan unlink di bagian potek ini karena dia itu masih bersatu ya lalu kalian tekan unlink tujuannya agar menjadi dua di bagian potek ini lalu kalau kalian cari potek dimana efek ini udah tidak keluar nah lalu di bagian udah keluar kalian potong nah lalu kalian di bagian sini kalian kasih perbesaran yaitu skillnya menjadi 250 tergantung kalian sih jadinya akan atur sesuai dengan keinginan kalian aja saya akan mengaturnya segini aja nah lalu di bagian ini kalian bisa tarik ke atas nah lalu kalian cari bahan yang kalian inginkan misalnya buat memenya nah disini saya menemukan yaitu ketawa gak jelas ya meme ini nah jadi saya akan mengambil kepalanya aja ya gimana video ini emang sangat menjengkelkan ya ada tiba-tiba ada orang ketawa di bagian sini nah cocok untuk buat efek disitu nah saya akan letakannya aja di bagian project-nya nah lalu kalian ambil di scan dia ketawanya aja nah misalnya di scan ini kalian kasih ini mark in lalu kalian tarik aja video dan suaranya lalu kan taruh di bawah dan ini letakkan di bawahnya lalu kalian potong nah sudah nah disini kalian bisa menggunakan efek masking yang sebelumnya saya buat udah nah kalian tekan di bagian video mobile Legends nya lalu kalian tekan di bagian opacity yaitu bagian pen karena kita akan mengedit di bagian ini aja grognya kita tidak akan menghilangkan beneranya nah jadi kita akan tekan pen lalu kalian ubah Zoom nya menjadi 50 sesuai dengan keingin kalian lalu kalian edit aja sesuai dengan keingin kalian dibat di mana masking itu akan diletakkan saya akan meletakkan di sini lalu kalian klik tekan nah untuk memperhalus masking nanya kalian kontrol Z jika ada kesalahan lalu kalian juga bisa kendalikan ini atau ALT biar kalian bisa mengaturnya dengan mudah nah lalu kalian atur aja nah misal udah kalian tekan di bagian sini pasin ALT lagi nah disini kalian cukup mengaturnya menggunakan tombol shift dan ALT kalian bisa mengaturnya kalian bisa lihat sendiri disini ada bendera kalian halusin lagi lalu karena yang kelihatan hanya grognya aja kalian tekan inverted nah disini dia akan menghilang lalu kalian tekan di bagian fetter nya kalian ganti lagi kelima biar tingkat kehalusannya berkurang lalu disini kalian lihat sendiri disini kalau saya matikan matanya maka akan keluar ininya memenya lalu kalian tutup aja kembali lagi kalian atur di bagian ketawa yang jelasnya di bagian motion lalu kalian besarkan eh skillnya lalu kalian atur posisinya di sini kalian lihat sendiri nah disini udah kelihatan kepalanya ya Nah jadi kalian atur aja misalnya saya atau 250 atau 230 Nah lalu saya akan mengetes bagaimana sih hasilnya oke mungkin disini dia itu terlalu ke bawah jadinya kita satu ragi ke bagian agak ke bawah juga nah disini kita bisa atur juga nah jadi seperti ini oke disini kalian kalau kalian perai maka suara Mobile Legends nya terlalu besar ya sedangkan yang ketawanya itu terlalu bes kecil nah jadi kalian atur aja di bagian audio di Mobile Legends nya kalian potong lalu kalian tekan nah lalu kalian atur di bagian volumenya disini levelnya kalian tekan lagi biar tidak ada animasi lalu kalian ubah menjadi main 5 agar menjadi kecil nah lalu kalian bisa tes hasilnya seperti apa misalnya kurang kalian bisa atur lagi menjadi min 10 nah jadi suara si ketawanya dan Mobile Legends nya lebih kecil punya Mobile Legends nya sedangkan ketawanya gede nah jadi seperti itu dia cara memberikan efek seperti masking di bagian tangannya seperti foto gaming nah jadi buat kalian ingin bertanya bagaimana untuk memberikan efek funny momen lainnya kalian silahkan saja komentar di video ini atau di bagian Excel jadi jika ada ada kesalahan dalam video saya dan perasaan memaaf dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips cara dan tutorial kalian silahkan saja komentar di celan ini iya terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya sub indo by broth3rmax